Rahasia Dulu, Zua Wen tidak cukup kuat, jadi sulit baginya untuk menarik busur Dewa Hou Yi. Namun, karena level tubuh suci pangunnya semakin tinggi, menjadi lebih mudah baginya untuk menarik busur Dewa Hou Yi. Sekarang, dia bisa mengencangkan tali busur Hou Yi di Fine Bow hingga ke kondisi terkencangnya hanya dalam sekejap mata. Suara mendesing Sungai darah mengalir sangat cepat. Saat Zua Wen menarik tali busurnya hingga penuh, ia tiba di depan Zua Wen. Sungai darah itu sangat besar, seperti ular piton darah kuno. Di bawah sungai darah, Zua Wen sekecil semut. Namun, ekspresi Zua Wen sangat tenang. Dia dengan lembut mengendurkan jari-jarinya. Dengan suara mendesing, panah ilahi Hou Yi berubah menjadi cahaya merah darah dan melesat keluar dengan niat membunuh yang mengerikan. Ledakan Panah Dewa Hou Yi terlalu mengerikan. Begitu memasuki sungai darah, ia langsung mengaduk sejumlah besar air darah. Seluruh sungai darah mulai bergetar hebat. Tetesan darah berhamburan keluar. Tetesan darah ini jatuh ke tanah, membentuk hujan darah yang berkabut. Kemanapun panah ilahi Hou Yi lewat, sungai darah runtuh dan berubah menjadi buih darah yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dalam panah ilahi masuk, semakin runtuh pula sungai darah. Setelah beberapa saat, panah ilahi mencapai ujung sungai darah. Pada saat ini, seluruh sungai darah runtuh dan meledak menjadi tetesan hujan merah darah yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dari langit. Ekspresi One Kill berubah drastis. Dia tidak menyangka serangan terkuatnya bisa dipatahkan dengan mudah. Namun, panah ilahi itu terlalu cepat. Dia tidak sempat terkejut. Dia segera terbang mundur, mencoba menghindari panah ilahi Hou Yi. Namun, One Kill segera menyadari bahwa mundurnya dia secara terus-menerus adalah sia-sia. Niat membunuh dari panah ilahi Hou Yi terlalu mengerikan. Itu telah sepenuhnya mengunci dirinya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar atau berapa banyak sudut yang dia ubah di udara, semuanya sia-sia. Dia telah dikunci oleh panah dewa Hou Yi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah menghalangi panah ilahi itu dengan seluruh kekuatannya. Memikirkan hal ini, mata One Kill menunjukkan jejak kekejaman. Saat dia mundur, dia terus mengumpulkan energi, memadatkannya menjadi perisai tebal berwarna merah darah di depannya. Saat One Kill terus menuangkan energinya ke dalam perisai merah darah, warna merah darah di permukaan perisai menjadi lebih cerah dan lebih kental. Zuawan berdiri diam di kejauhan. Ketika dia melihat aksi First Kill, sudut mulutnya melengkung menyeringai. Baginya, membunuh dengan satu serangan sama saja dengan mencari kematian. Saat panah dewa Hou Yi dalam kondisi terkuatnya, ia dapat membunuh kultifator manapun di bawah level Lord Skyridge dengan satu anak panah. Meskipun serangan ini luar biasa kuat, ia tetap seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang saat berhadapan dengan panah dewa Hou Yi dalam kondisi terkuatnya. Gemuruh. Setelah First Kill menyiapkan apa yang dia yakini sebagai pertahanan terkuatnya, panah suci Hou Yi akhirnya mendarat di perisai merah darah, melolong seperti naga yang marah. Anda harus memblokirnya. Itulah pikiran yang terlintas di benak Wan Kill saat anak panah dewa mendarat di perisainya. Namun, hatinya segera menjadi dingin. Perisai merah darah yang telah ia pasang dengan susah payah itu bagaikan selembar kertas di depan anak panah dewa, yang langsung hancur berkeping-keping. Adapun anak panah suci itu, terus membesar dan membesar di depan matanya. Saat anak panah dewa dilepaskan secara maksimal, dia merasakan sakit yang luar biasa di dahinya. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Celepuk Melihat tubuh Wan Kill yang telah tertusuk panah dewa Hou Yi dan jatuh ke tanah, tatapan Zouan dingin dan tanpa emosi. Hanya ada beberapa pembunuh penjara darah yang tersisa di sekitarnya, dan mereka semua membeku. Penguasa penjara darah, salah satu dari tujuh pembunuh, adalah sosok yang tak terkalahkan di hati mereka. Namun sekarang, dia telah meninggal di hadapan mereka. Terlebih lagi, dia dibunuh oleh orang lain. Para pembunuh Blood Prison yang tersisa tidak lagi menyerang Zouan. Sebaliknya, mereka mulai melarikan diri dengan panik, tidak lagi memiliki sedikitpun semangat juang di hati mereka. Zouan tidak memperhatikan para pembunuh Blood Prison yang melarikan diri. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tracellas Blood, yang juga bersiap untuk melarikan diri. Darah tanpa jejak juga menyadari bahwa Zouan sedang menatapnya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut di tanah dan berkata kepada Zouan, Tuan Zouan, pembunuhan ini tidak ada hubungannya denganku. Aku mohon padamu, ampuni nyawaku. Zouan tampak acuh tak acuh. Melihat darah tanpa jejak yang berlutut di depannya, dia merasa sedikit emosional. Ketika pertama kali bertemu dengan Tracellas Blood di delapan surga, Tracellas Blood adalah seorang ahli dari langkah kedua dari alam konfirmasi dao. Dia benar-benar yang terkuat di delapan surga, sebuah eksistensi yang dapat menghancurkan semua penguasa surgawi. Saat itu, Zouan bahkan belum mencapai alam konfirmasi dao. Dia hanya bisa mengagumi darah tanpa jejak. Bahkan ketika darah tanpa jejak menipunya, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun, karena takut darah tanpa jejak akan menemukan alasan untuk membunuhnya. Namun sekarang, keadaan telah berbalik. Tracellas Blood, yang dulu ia kagumi, kini berlutut di depannya, mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Aku belum melunasi hutangku padamu untuk delapan surga. Terakhir kali, kau membawa tiga pembunuh untuk membunuhku. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kata Zouan tanpa ekspresi. Jantung Tracellas Blood berdebar kencang. Ia buru-buru bersujud di tanah dan berkata, Tuan Zouan, aku punya rahasia yang ingin kubagikan padamu. Aku hanya mohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Beritahu saya, jika rahasia ini berharga, itu bisa ditukar dengan nyawamu. Kata Zouan sambil mengusap-usap jarinya. Tracellas Blood membungkuk lagi dan cepat-cepat berkata, selama bertahun-tahun, Blood Prison Assassin setelah membunuh banyak orang dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Di ruang dimensi ini, aturan Dao Surgawi tidaklah sempurna, tetapi penjara darah dapat terus-menerus membina pembunuh penjara darah yang kuat, dan tujuh pembunuh penjara darah semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa. Bukankah Tuan Zouan curiga akan hal ini? Mata Zouan menyipit. Zouan memang curiga dengan apa yang dikatakan Tracellas Blood, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah Tracellas Blood berinisiatif menyebutkannya, Zouan tak dapat menahan diri untuk mulai berpikir. Sepertinya rahasia yang kamu sebutkan ada hubungannya dengan fenomena ini. Kata Zouan. Ya, alasan mengapa penjara darah dapat melayang di ruang dimensi dan berkultivasi secara normal di sini terutama karena sebuah batu. Darah tanpa jejak menampakkan senyum menyanjung dan melanjutkan, batu itu disembunyikan di ruang rahasia di dasar penjara darah. Jika Tuan Zouan tertarik, aku bisa mengajakmu melihatnya. Zouan masih menggosok-gosok jarinya dan tidak langsung setuju. Keheningan yang panjang membuat Tracellas Blood sedikit gelisah, dan dia hanya bisa dengan enggan menunjukkan senyuman. Bawa aku melihatnya, kata Zouan dengan suara datar. Oke, Tuan Zouan, ikuti saja aku. Darah tanpa jejak sangat gembira saat melihat Zouan setuju. Dia segera membawa Zouan lebih dalam ke penjara darah. Ini adalah ruangan rahasia yang cukup sederhana. Ruangan itu sangat tertutup dan sangat lembab. Di permukaan dinding batu di sekitarnya, air sering menetes dan jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang nyaring. Zouan dan Tracellas Blood berdiri di pintu masuk ruang rahasia dan melihat ke tengah ruangan. Ada meja batu sederhana di tengah ruangan. 3082 Batu Misterius Batu ini sangat biasa. Warnanya hitam ke abu-abuan, dan selain permukaannya sehalus cermin, batu ini tidak ada bedanya dengan batu biasa. Zouan perlahan berjalan ke depan meja batu dan berhenti setengah meter jauhnya. Dalam jarak setengah meter dari meja batu, sebuah penghalang energi yang terang dan berwarna-warni muncul, menghalangi Zouan di luarnya. Pada permukaan penghalang itu, muncul riak-riak, akibat Zouan menyentuhnya. Apakah pembatasan ini dibuat oleh penjara darahmu? Zouan menoleh dan menatap Zouan yang masih gemetar di belakangnya. Tidak, batasan ini dibentuk oleh batu itu sendiri. Lord Feskill merupakan master arai terkuat di penjara darah, dan dao arai miliknya telah mencapai alam genesis, namun dia tidak mampu menembus batasan di permukaan batu ini. Zouan menjelaskan dengan jujur, juga, alasan mengapa penjara darah dibangun di dimensi kekosongan dengan hukum dao surgawi yang tidak lengkap terutama karena batu ini. Batu yang sangat misterius. Mata Zouan menunjukkan ekspresi terkejut. Saat dia memasuki istana penjara darah, dia merasa ada yang berbeda. Di dimensi kekosongan, hukum dao surgawi belum lengkap, dan secara logika, istana penjara darah juga seharusnya sama. Namun, kenyataannya tidak demikian. Hukum dao surgawi di istana penjara darah lebih lengkap dan bahkan lebih kaya daripada yang ada di dunia luar. Sebelumnya, dia memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti mengapa hukum istana penjara darah begitu lengkap dan bahkan dapat dikatakan kaya. Itu karena batu yang tampak biasa di depannya ini. Apa asal usul batu ini? Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata begitu. Sue Wuhin tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Bahkan pendiri istana penjara darah tidak mengenali asal usul batu ini. Dia hanya tahu bahwa batu ini dapat menutupi kekurangan hukum dao surgawi. Batu ini sangat misterius. Ekspresi Zuawan serius. Hukum dao surgawi dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi di langit berbintang ini. Ketika langit berbintang pertama kali dibuka, hukum dao surgawi telah lahir, merencanakan berbagai hukum dan lintasan langit berbintang ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuno dari pangu. Dia belum pernah mendengar sesuatu yang dapat menebus kelemahan hukum dao surgawi. Tetapi batu yang tampak biasa di depannya ini telah melakukannya, dan dia menyadari bahwa batu ini tidak sederhana. Tuan Zuo, batu ini memiliki asal usul yang tidak biasa. Silakan ambil. Aku juga tahu lokasi perbendaharaan penjara darah. Aku bisa menceritakan semuanya kepadamu. Aku hanya berharap senior Zuo bisa membiarkanku hidup. Tracellus Blut menampakkan senyum mengjilat. Suaranya bergetar. Beritahu aku lokasi harta karun penjara darah dan kau boleh pergi. Zuawan tidak bermaksud mempersulit Sue Wuhen. Permusuhan antara dia dan Sue tanpa jejak tidak sebesar itu, dan sekarang setelah dia menghancurkan penjara darah, Sue tanpa jejak tidak akan sebodoh itu untuk membalas dendam di masa depan. Sue Wuhen membungku berulang kali, mengeluarkan selembar giok, dan memberitahu Zuawan bahwa selembar giok itu mencatat lokasi spesifik gudang harta karun penjara darah. Kemudian, dia bergegas pergi. Zuawan mengabaikan darah tanpa jejak. Sebaliknya, ia memanggil Xiao Hei dan memberikan batu giok itu kepada Xiao Hei, menyuruhnya pergi ke perbendaharaan penjara darah untuk menyelidiki. Ia ingin tetap tinggal dan mencoba mengambil batu misterius itu. Ledakan! 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 Tubuh Zuawan memancarkan cahaya sebening kristal, dan aura agung meletus darinya. Dalam sekejap, ia telah melancarkan ribuan pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Dalam jarak setengah meter dari meja batu itu, riak-riak padat muncul, seolah-olah batu-batu yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan ke dalam air. Zuawan mundur beberapa langkah dan menatap penghalang yang masih ada di depannya dengan ekspresi bermartabat. Kekuatan penghalang di permukaan meja batu itu agak melampaui harapannya. Serangan abis-habisannya nyatanya tidak mampu melemahkan batasan itu sedikitpun. Zuawan berdiri di tempatnya dengan wajah cemberut. Dia telah mencoba menggunakan formasi untuk menembus batasan tersebut, tetapi dia menyadari bahwa batasan tersebut sangat aneh. Bahkan dengan levelnya, dia tidak dapat menguraikan struktur dan proses spesifik dari formasi tersebut. Aku penasaran apakah catatan susunan alkimia sejati memiliki catatan tentang penghalang aneh ini. Zuawan mengeluarkan catatan susunan alkimia sejati, membuka bab susunan roh, dan mulai membaca isinya dengan saksama. Catatan susunan alkimia sejati mencatat metode pemurnian banyak pil dan susunan roh, jadi isinya sangat luas. Sejak Zuawan memperoleh catatan susunan alkimia sejati, dia telah mempelajarinya, tetapi dia masih belum sepenuhnya memahami buku ini. Zuawan tahu bahwa begitu dia benar-benar memahami buku ini, keterampilan alkimia miliknya kemungkinan besar akan mencapai tingkat melampaui surga. Tak lama kemudian, Zuawan melihat deskripsi mengenai spirit aray ini di salah satu halaman bab spirit aray. Ternyata, susunan roh ini disebut susunan facra pelindung. Itu adalah susunan roh tingkat keberuntungan, tetapi tingkat kesulitan untuk memecahkannya tidak ada duanya di antara semua susunan roh tingkat keberuntungan. Kalau itu adalah arah roh kelas keberuntungan biasa, Zuawan hampir tidak mungkin bisa menghancurkannya dengan mengandalkan Hong Meng mendalam tanpa batas. Akan tetapi, aray facra pelindung ini jelas bukan aray roh kelas keberuntungan biasa, jadi Zuawan tidak berdaya. Untungnya, Babtru Alchemy Aray menyebutkan kelemahan gardian facra aray ini, dan juga metode untuk memecahkannya. Zuawan mulai memecahkan aray facra pelindung sesuai dengan metode yang ada dalam catatan aray alkimia sejati. Yang mengejutkannya adalah dia hanya menghabiskan waktu dua jam untuk memecahkan gardian facra aray. Setelah menghancurkan formasi facra pelindung, Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan meraih batu di atas meja batu. Arus hangat mengalir keluar dari batu misterius itu. Arus hangat itu membawa energi misterius, dan saat memasuki tubuh Zuawan, energi itu mengalir deras ke lubuk pikirannya. Tubuh Zuawan bergetar, dan pandangan pencerahan tanpa sadar muncul di matanya. Dia merasakan bahwa persepsinya, dengan bantuan energi misterius itu, telah diperbesar tanpa batas, dan telah mengalami perubahan kualitatif. Banyak raguan dan pertanyaan yang dimilikinya di masa lalu tiba-tiba tercerahkan pada saat ini, dan semua penyakit yang sulit dan rumit tiba-tiba menjadi kenyataan. Zuawan segera duduk di tempat dan mengeluarkan tungku pil kaisar dan seperangkat ramuan untuk pil pedang penyembuh tujuh kehidupan dari dunia luar. Dia mulai melemparkan ramuan-ramuan itu ke dalam tungku pil kaisar dan menyalakan api ilahi. Gerakannya semulus awan yang bergerak dan air yang mengalir. Kura-kura kaisar pil melihat semua ini dengan ekspresi tercengang, tetapi ketika melihat Zuawan memurnikan pil pedang penyembuh tujuh kehidupan lagi, matanya menampakkan ekspresi gembira. Orang ini akhirnya tercerahkan. Sebelumnya, aku sudah menasihatinya untuk memurnikan pil pedang penyembuh tujuh kehidupan lagi, tetapi orang ini keras kepala dan motot pergi ke penjara darah untuk membalas dendam terlebih dahulu. Sekarang setelah dia membalas dendam, dia akhirnya berencana untuk menyempurnakannya lagi. Saya harap penyempurnaan kali ini akan berhasil. Kura-kura kaisar pil menggosok-gosokkan tangannya dengan sangat mirip manusia, dan senyum tipis muncul di wajahnya, tampak sangat menyebalkan. Tiga hari kemudian, asap putih mulai mengepul dari tutup tungku pil kaisar. Asap putih itu disertai dengan aroma obat yang teramat harum. 3083 Konferensi Diskusi Dao Sepertinya aku akan berhasil. Kura-kura kaisar eliksir tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melihat Zawon berdiri dan menepuk tutup kuali dengan tangan kanannya. Seketika dua belas bintang terbang keluar dari kuali. Setiap bintang melambangkan pil pedang penyembuh tujuh kehidupan. Kura-kura kaisar eliksir mengeluarkan botol giok dari cangkangnya dan memasukkan dua belas pil pedang penyembuh tujuh kehidupan ke dalamnya. Zawon ini benar-benar tidak buruk. Ini pertama kalinya dia memurnikan pil ilahi genesis dan dia benar-benar dapat memurnikan pil ilahi kelas khusus. Sungguh monster. Kura-kura kaisar eliksir menutup botol itu dengan gembira. Saat ia menyimpan pil ilahi itu, ia sudah merasakan bahwa kualitas kedua belas pil pedang penyembuh tujuh kehidupan ini sangat tinggi. Setelah menyimpan botol giok, kura-kura kaisar eliksir mengira Zawon akan berhenti di situ. Namun, ia menyadari bahwa Zawon tidak menghentikan api suci di bawah kuali. Sebaliknya, api suci itu menyala lebih terang. Pada saat yang sama, Zawon mengeluarkan seperangkat ramuan lain dari dunia besar. Mata kura-kura kaisar eliksir terbelalak saat melihat kumpulan ramuan ini. Ia mengenali kumpulan ramuan ini. Itu adalah bahan utama untuk memurnikan pil naga meteor tertinggi. Pil naga meteor tertinggi ini bukanlah pil ilahi biasa. Itu adalah pil ilahi penciptaan. Dengan kata lain, Zawon baru saja berhasil memurnikan pil dewa tingkat genesis dan menjadi seorang master dewa dao formasi tingkat genesis. Orang ini segera mulai menyempurnakan pil transformasi ilahi dan bahkan tidak berhenti di tengah jalan. Orang ini akan menantang surga. Kura-kura kaisar pil awalnya ingin membujuk Zawon, tetapi setelah melihat tatapan serius dan fokus di mata Zawon, ia tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri untuk mengucapkan kata-kata nasihat apapun. Biarkan orang ini jatuh sekali. Baru setelah itu dia akan belajar dari kesalahannya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil maju dua kali berturut-turut saat memurnikan pil ilahi. Selain itu, dia berhasil dua kali. Kura-kura kaisar eliksir menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa pemurnian Zawon terlalu berisiko. Mustahil baginya untuk berhasil. Cahaya di mata Zawon semakin terang. Ia mulai melemparkan ramuan pil naga meteor Wuxiang ke dalam kuali pil raja satu persatu. Api ilahi dinyalakan hingga maksimum. Waktu terus berjalan, dan kura-kura kaisar pil tercengang. Ini karena dalam proses penyempurnaan pil naga meteor tertinggi, Zawon sebenarnya tidak membuat satu kesalahan pun. Setiap gerakannya begitu sempurna. Empat hari kemudian, tutup tungku pil kaisar benar-benar memuntahkan aliran Kinaga. Kinaga ini mewujud menjadi hantu naga raksasa, berputar ke atas, terus berputar di sekitar tungku pil kekaisaran. Kekuatan naga yang dahsyat tercurah bagai hujan, dan ruang di sekitarnya tampak dibekukan oleh kekuatan naga ini. Setelah naga raksasa itu mengitari tungku beberapa kali, tiba-tiba ia menyerbu ke dalam tungku. Tutup kuali itu terbuka, lalu dua belas cahaya keemasan menyembul dari dalamnya. Sial, orang ini benar-benar berhasil memperbaikinya. Orang ini mencoba menantang surga. Kura-kura kaisar pil tercengang dan merasa tidak percaya. Ia bahkan lupa mengumpulkan dua belas cahaya emas yang meletus. Pada saat kura-kura kaisar pil bereaksi, kedua belas cahaya keemasan hampir jatuh ke tanah. Kura-kura kaisar pil menjadi bingung. Ia hampir tidak berhasil mengumpulkan dua belas lampu emas ke dalam botol giyok lainnya. Bajingan, ini pil naga meteor tertinggi dengan kualitas unik lainnya. Zuowen ini benar-benar aneh. Kura-kura kaisar pil dapat merasakan aura kuat dari kelas khusus di dalam botol giyok. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, Zuowen perlahan membuka matanya. Matanya jernih. Saya menyempurnakan pil ilahi tingkat genesis dan pil ilahi tingkat creation secara berurutan. Zuowen teringat apa yang baru saja dilakukannya dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Petik 2 Petik 2 Kura-kura kaisar pil memandang Zuowen dan menyerahkan dua botol pil ilahi yang baru saja dikumpulkannya kepada Zuowen. Setelah Zuowen selesai membaca, dia akhirnya percaya fakta ini. Zuowen memegang batu misterius itu di tangannya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Energi misterius yang disalurkan kepadanya dari batu itu sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya ke tingkat yang sangat mengerikan dalam waktu singkat. Dia merasakan bahwa pada saat itu, kemampuan pemahamannya telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah memasuki keadaan yang sangat mendalam sejak saat itu. Di alam misterius itulah dia tak dapat menahan diri untuk memurnikan pil ilahi tingkat genesis dan pil ilahi tingkat creation secara berurutan. Dan dia telah resmi menjadi seorang alkemis tingkat penciptaan. Zuowen memegang batu itu erat-erat. Ia ingin menguji energi misterius di dalam batu itu lagi. Namun, ia kecewa karena energi misterius itu tidak dapat disalurkan lagi. Seolah-olah ia telah menghabiskan semua energi misterius di batu itu pada saat itu juga. Batu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan batu biasa sekarang. Zuowen tidak patah semangat. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menyimpan batu misterius itu di dunia besar. Batu misterius ini pastinya memiliki asal-usul yang luar biasa. Pada saat ini, Xiaohei juga telah kembali. Orang ini memiliki rumah harta karun kecil yang tidak kecil. Barang-barang di dalam rumah harta karun penjara darah pada dasarnya dibawa oleh orang ini ke rumah harta karunnya yang kecil. Zuowen tidak meminta Xiaohei untuk batu misterius itu. Baginya, batu misterius itu adalah keuntungan besar. Zuowen bermaksud memberikan barang-barang di rumah harta karun penjara darah kepada Xiaohei. Xiaohei juga tahu pikiran Zuowen, jadi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Keduanya telah bersama begitu lama sehingga mereka telah membentuk suatu kesepahaman diam-diam tertentu. Ada beberapa hal yang dipahami secara diam-diam. Tidak perlu diungkapkan dengan lantang. Ji Woo Ming, tidak heran aku menjadi sasaran Blood Prison Assassins begitu aku kembali. Ternyata Ji Woo Ming lah dalangnya. Zuowen meremas batu giok merah darah di tangannya. Batu giok ini diberikan kepadanya oleh Sue Wu Hen sebelum dia pergi. Batu giok ini berisi informasi tentang majikan yang telah menyewa Blood Prison Assassins. Majikan ini adalah Ji Woo Ming dari Pil Array Immortal Alliance. Pokoknya, aku akan melewati aliansi abadi Array Pil dalam perjalananku ke kuil pengejaran matahari. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Ji Woo Ming. Tatapan mata Zuowen dingin. Dia mengeluarkan spaceti mirror ulet dan menghilang dari Void Dimension. Aliansi abadi susunan pil sangat meriah hari ini. Semua kultifator dari aliansi abadi susunan pil telah memasuki aliansi seolah-olah mereka tengah berpartisipasi dalam semacam acara besar. Di Pil Array Immortal Alliance, ada alun-alun yang sangat besar. Banyak sekali orang berdiri dalam masa yang gelap. Kebanyakan orang di alun-alun mengenakan jubah panjang yang melambangkan Master Ilahi Array Dao dan Master Alkimia. Dengan kata lain, semua orang yang ada di alun-alun tersebut merupakan Master Ilahi Array Dao dan Master Alkimia. Hari ini merupakan diskusi Dao ke-100 dari aliansi abadi susunan pil. Semua Master Dewa Array Dao dan Master Alkimia di seluruh wilayah Tuan Rumah telah berkumpul di sini. Mereka ingin mendengarkan pertukaran wawasan tentang Array Dao dan Alkimia Dao antara empat Master Abadi Agung dan Master Aliansi, Ji Woo Ming. Empat Master Abadi Agung dan Master Aliansi, Ji Woo Ming, adalah jajaran tertinggi dari aliansi abadi Array Pil. Mereka juga orang-orang paling cakep di wilayah Dao Timur yang telah mempelajari Dao Array dan Dao Alkimia secara ekstrim. Jika mereka dapat mendengarkan pertukaran wawasan antara para pakar tersebut, hal itu pasti akan bermanfaat bagi banyak Master Ilahi Array Dao dan Master Alkimia. 3084 Ji Woo Ming Konferensi diskusi Dao akan segera dimulai. Di antara keempat Master Abadi, saya hanya pernah melihat Master Abadi Huan Taiping. Saya belum pernah melihat tiga lainnya. Belum lagi pemimpin aliansi Ji Woo Ming. Kamu cukup beruntung karena telah bertemu dengan seorang guru abadi. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan seorang guru abadi. Namun, saya mendengar bahwa Pil Arai Immortal Alliance telah memilih Immortal Master kelima. Saya ingat nama Master Abadi adalah Suawan, kan? Benar sekali. Setelah Master Abadi kelima muncul, semua kekuatan di wilayah Tuan Rumah mulai memperhatikannya. Namun, Suawan itu tampaknya sangat membosankan. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya Suawan tidak hadir kali ini. Sungguh aneh. Mungkinkah rumor bahwa Suawan adalah Master Abadi kelima dari aliansi abadi Arai Pil hanyalah rumor? Siapa tahu? Lihat? Empat Master Abadi dan pemimpin aliansi Ji Woo Ming ada di sini. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke langit dan berteriak, menarik perhatian orang-orang di alun-alun. Seberkas cahaya mengalir datang dari cakrawala, seperti meteor yang jatuh, dan segera mendarat di platform tinggi di depan alun-alun. Aliran cahaya itu memudar, memperlihatkan lima sosok. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berambut putih dengan penampilan yang berwibawa. Pemuda berambut putih ini memiliki aura yang bermartabat. Keempat Master Abadi yang berdiri di belakang pemuda berambut putih itu tampak setengah baya. Namun, mereka berdiri di belakang pemuda berambut putih itu seperti anak anjing yang patuh. Mereka berdiri dengan hormat dan tidak bergerak. Pemuda berambut putih ini adalah pemimpin aliansi, Ji Wuming. Empat orang di belakangnya adalah empat Master Abadi dari Aliansi Abadi Arai Pil, yaitu Huan Taiping, Fang Zixi, Jiang Kang, dan Shao Yi. Ji Wuming menatap kerumunan di alun-alun dengan ekspresi puas. Dia melambaikan tangannya di depannya. Alun-alun yang riu itu tiba-tiba menjadi sunyi. Saya sangat senang bahwa semua orang meluangkan waktu untuk menghadiri konferensi diskusi Dao. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan seluruh aliansi Abadi Susunan Pil. Alun-alun itu dipenuhi tepuk tangan. Konferensi diskusi Dao hari ini mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya, Ji Wuming, akan membahas pengalaman Arai Dao dan Pil Dao dengan empat Immortal Master. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat dengan berani menyampaikan keraguan Anda. Kami akan menjawab pertanyaan Anda saat itu juga. Kata-kata indah Ji Wuming mendapat persetujuan semua orang yang hadir. Selanjutnya, Ji Wuming dan keempat Master Abadi duduk di lima kursi yang telah disiapkan untuk mereka. Ji Wu memerintahkan keempat Master Abadi untuk membahas Dao Alkimia dan Dao Alkimia secara langsung, menunjukkan hubungan dan pertentangan antara Dao Alkimia dan Dao Alkimia. Setelah melalui serangkaian diskusi, semua orang di Alun-alun menunjukkan ekspresi pencerahan. Bahkan ada beberapa orang radikal yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras di Alun-alun karena gembira. Tentu saja, Aliansi Abadi Arai Pil tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini dan membawa mereka pergi satu persatu. Setelah itu, para alkemis dan Master Formasi Dewa di Alun-alun mengajukan pertanyaan mereka sendiri setelah diskusi. Ji Wuming dan keempat Immortal Master memang merupakan ahli pemurnian Pil dan Master Arai Dewa terbaik dari Aliansi Abadi Arai Pil. Mereka pada dasarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sempurna dan bahkan memberikan beberapa jawaban yang menggugah pikiran kepada si penanya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penanya berangsur-angsur berkurang dan suara pertanyaan pun mulai jarang. Sebagian besar masyarakat di Alun-alun terdiam, bahkan ada yang duduk bersila di Alun-alun sembari berdiam diri merenungkan hasil capaian mereka. Ji Wuming dan keempat Master Abadi berdiri. Karena konferensi diskusi Dau telah berakhir, mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Tuan Aliansi Ji, saya masih punya pertanyaan untuk Anda. Bisakah Anda menjawab saya? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Tidak seorang pun di antara kerumunan yang memperhatikan angka ini. Terlalu banyak orang yang mengajukan pertanyaan selama periode ini, jadi mustahil bagi mereka untuk memperhatikan semuanya. Ji Wuming, yang hendak berdiri, berhenti. Dia bahkan tidak melihat ke arah orang yang mengajukan pertanyaan di antara kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, rekan Taois, silakan bertanya. Kudengar bahwa Aliansi Abadi Susunan Pil memiliki Master Abadi Kelima. Master Abadi itu adalah Zua Wen. Aku juga mendengar bahwa Ketua Aliansi Ji Diam Diam menyewa pembunuh dari penjara darah untuk membunuh Tuan Abadi Kelima ini. Di tengah kerumunan, suara itu terdengar lagi. Pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan konferensi diskusi Tao. Bahkan agak gosip, tetapi sangat tajam dan agresif. Ji Wuming tiba-tiba berdiri, dan tatapannya akhirnya tertuju pada orang yang mengajukan pertanyaan di antara kerumunan. Semua orang di alun-alun juga mengalihkan pandangan mereka ke orang yang mengajukan pertanyaan itu. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah seorang pemuda yang agak rapuh. Dia berjalan perlahan dari ujung alun-alun, dan tubuhnya memancarkan aura yang bermartabat. Dimanapun pemuda itu lewat, orang-orang di alun-alun secara otomatis memberi jalan untuknya. Hal ini membuat para kultifator di jalan merasa tidak percaya. Mereka awalnya tidak ingin memberi jalan, tetapi ketika mereka merasakan ledakan aura tiba-tiba dari pemuda itu, mereka gemetar ketakutan, dan tangan serta kaki mereka tidak mendengarkan mereka. Saat Ji Wuming melihat pemuda itu, wajahnya sedikit menegang. Hal ini karena ia mengenali wajah pemuda itu. Ternyata itu adalah Zua Wen, orang yang selama ini ingin dibunuhnya. Bahkan pembunuhan ganda penjara darah gagal membunuh Zua Wen. Apa yang sedang terjadi? Mata Ji Wuming berkedip, dan jantungnya berdetak cepat. Saat Zua Wen meninggalkan Medan Perang Bintang, dia menerima berita tersebut, jadi dia menghubungi penjara darah. Dia mengira bahwa pembunuhan ganda penjara darah pasti akan mampu membunuh Zua Wen, tetapi dia tidak menyangka bahwa rencananya akan digagalkan. Zua Wen berjalan selangkah demi selangkah, tetapi matanya selalu tertuju pada Ji Wuming. Mata Ji Wuming berkedip, dan dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kau menanyaiku. Aku tidak akan meminta pertanggung jawabanmu sekarang. Keluarlah dari sini, atau kau tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Banyak orang di kerumunan merasa aneh saat mendengar kata-kata Ji Wuming. Mereka mendengar nada menyerah dalam nada bicara Ji Wuming. Apakah mereka berhalusinasi? Aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Apakah menurutmu aku akan keluar dari sini? Zua Wen menyeringai dingin, tetapi kaki kanannya telah melangkah keluar, dan dia menghilang dalam sekejap. Saat Zua Wen muncul, dia sudah berada di depan Ji Wuming, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya sebening kristal. Cahaya itu membumbung tinggi ke angkasa, tampak mengerikan, menyilaukan, dan berkobar. Prestasi Ji Wuming dalam bidang susunan dan alkimia sangat tinggi, namun ia tidak sebaik dalam bidang bela diri dibandingkan dalam susunan dan alkimia. Kultifasinya hanya pada tahap awal alam penciptaan. Wah! Zua Wen melayangkan pukulan, tetapi pukulannya segera diblok oleh aliran energi. Itu adalah kepingan giyok, yang memancarkan energi bagaikan riak, yang menghalangi di depan Ji Wuming. Zua Wen dapat melihat sekilas bahwa kepingan giyok ini seharusnya merupakan semacam batasan formasi susunan pertahanan. Selain itu, ini adalah batasan formasi susunan tingkat penciptaan. Merusak! Tatapan mata Zua Wen dingin, dan dia mengeluarkan semua kekuatan tubuh suci pangu tahap akhir bintang 6. 3085 Orang Munafik Saat riak air meledak, batu giyok di depan Ji Wuming juga meledak. Ji Wuming mengerang dan terlempar mundur dalam keadaan menyedihkan. Kakinya terus menendang di kehampaan, dan kekuatan dahsyat itu menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Begitu dia menstabilkan tubuhnya, ekspresinya berubah drastis. Tanpa berpikir, dia langsung mengeluarkan selembar batu giyok. Slip giyok ini juga diukir dengan formasi pertahanan yang kuat, yang menghalangi di depan Ji Wuming. Wah! Zua Wen sekali lagi menghancurkan formasi pertahanan dengan satu pukulan. Bang! 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 Setiap kali Ji Wuming mundur, kepingan giyok yang dikeluarkannya akan habis termakan. Zua Wen sangat sabar. Dia mengikuti Ji Wuming dari belakang sambil memukul berulang kali. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu mudah baginya untuk membunuh Ji Wuming dengan satu pukulan. Alasan utamanya adalah Ji Wuming memiliki terlalu banyak slip giyok, dan kebanyakan di antaranya merupakan formasi pertahanan tingkat penciptaan. Ini pula sebabnya Ji Wuming mampu menahan serangan kekuatan penuh Zua Wen berulang kali. Faktanya, jika Zua Wen menggunakan panah ilahi Hou Yi di awal, panah itu akan segera menembus formasi pertahanan Ji Wuming dan membunuhnya. Namun, Zua Wen tidak berniat menggunakan panah ilahi milik Hou Yi. Bagaimanapun, itu adalah kartu trufnya, senjata pamungkasnya yang sangat kuat. Sekarang, dia bisa membunuh Ji Wuming sepenuhnya tanpa menggunakan panah dewa Hou Yi. Hanya butuh waktu, jadi tidak perlu menggunakan panah dewa Hou Yi. Pada saat ini, keempat master abadi dialun-alun dan panggung tinggi tercengang. Mata semua orang tertuju pada Ji Wuming. Ji Wuming, pemimpin aliansi abadi susunan pil, kini tengah ditindas oleh pemuda aneh. Ia tak punya ruang untuk melawan. Siapa orang ini? Dia menanyai pemimpinnya begitu dia tiba, dan sekarang dia menyerang tanpa mengatakan apapun. Dia tampak familiar, tapi aku tidak punya kesan apapun tentangnya. Mungkin dia ada hubungannya dengan Zua Wen. Petik dua petik dua. Engah. Pukulan lain datang, dan ruang di sekitar Ji Wuming meledak. Batu diok di depan Ji Wuming pecah, dan Ji Wuming memuntahkan setegup darah. Matanya penuh dengan kengerian. Dia hampir menghabiskan semua kepingan dioknya, tetapi Zua Wen bagaikan dewa, terus-menerus membombardir Ji Wuming dengan serangan. Bayangan tinju yang tebal menyelubungi Ji Wuming, memotong semua rute pelariannya. Tidak peduli apakah Ji Wuming bergerak maju, mundur, atau ke samping, dia akan dihantam oleh bayangan tinju yang tebal. Ji Wuming melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sembilan lembar batu diok dengan warna berbeda dari cincin spiritualnya. Sembilan kepingan diok ini dibuat oleh Ji Wuming setelah ia menjadi master formasi ilahi penciptaan. Kepingan-kepingan ini disebut formasi pembunuh sembilan ekstrim. Formasi pembunuh sembilan ekstrim menggabungkan atribut formasi pembunuh dan formasi perangkap. Setelah dikultivasikan oleh Ji Wuming selama hampir 10 ribu tahun, formasi ini telah melampaui cakupan formasi pembunuh biasa dan formasi perangkap. Inilah formasi yang paling dibanggakan Ji Wuming dalam hidupnya. Wah! Saat Ji Wuming mengaktifkan formasi pembunuhan sembilan ekstrim, sembilan kepingan diok tiba-tiba meledak dengan warna yang berbeda-beda. Mereka seperti sembilan binatang aneh yang menjaga Ji Wuming. Bayangan tinju juga jatuh pada Ji Wuming saat ini, tetapi dengan mudah diblokir oleh formasi pembunuh sembilan ekstrim. Tatapan Ji Wuming mengendur, tetapi dia masih sangat berhati-hati. Dia tidak berani menyerang balik Zhuo Wen dan terus mundur. Pada saat ini, keempat master abadi di panggung tinggi telah bereaksi. Mereka melompat ke udara dan mengelilingi Ji Wuming, menatap Zhuo Wen dengan serius. Tuan abadi Zuo, jangan impulsif. Jangan salah paham terhadap orang baik. Huan Taiping berdiri di samping Ji Wuming dan berinisiatif untuk berbicara. Dia menatap Zhuo Wen dengan ekspresi yang sedikit rumit. Salah paham terhadap orang baik. Zhuo Wen mencibir dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia sangat kecewa dengan Huan Taiping. Momo ngomong, saat dia berada di aliansi abadi susunan pil, dia memiliki hubungan baik dengan Huan Taiping yang telah banyak membantunya. Namun, dia sangat jelas bahwa Huan Taiping tidak tahu bahwa Ji Wuming telah diam-diam mengirim para pembunuh penjara darah. Jelas sekali, Huan Taiping sepenuhnya berada di pihak Ji Wuming dan dialah yang dihianati. Tentu saja, Zhuo Wen masih memiliki pertanyaan. Mengapa Ji Wuming ingin membunuhnya? Mungkin ini tentang bunga mati. Zhuo Wen punya beberapa tebakan. Bagaimanapun, dia adalah master abadi dari aliansi abadi Pil Arai yang ditunjuk secara pribadi oleh Ji Wuming. Ji Wuming tidak punya motif untuk membunuhnya. Namun, sejak dia melaporkan bunga mati kepada Ji Wuming, dia sering diganggu oleh para pembunuh penjara darah. Jelas, inti masalahnya adalah bunga mati. Huan Taiping juga merasakan ejekan dan kekecewaan dalam nada bicara Zhuo Wen, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Tuan Abadi Zhuo, semua ini salah paham. Asal kau tidak main-main, kau akan tetap menjadi master abadi dari aliansi abadi susunan Pil. Selain itu, bakatmu dalam alkimia dan dao arai sangat kuat. Posisi pemimpin aliansi akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu adalah masa depan aliansi abadi arai Pil. Pemimpin aliansi ji akan murah hati dan tidak peduli dengan kesalahpahaman sebelumnya. Mata Ji Wuming tampak muram saat dia berkata dengan suara rendah, Taiping benar. Master abadi Zhuo, aliansi abadi arai Pil selalu menjadi rumahmu. Aku tidak tahu bajingan mana yang menyesatkanmu, tetapi menurutku kamu harus bangun sekarang. Juga, kamu mungkin tidak tahu tentang dasar dari Pil Array Immortal Alliance. Ada banyak formasi pembatasan di perkemahan Pil Array Immortal Alliance, dan semuanya pada dasarnya adalah formasi besar dari alam penciptaan. Formasi-formasi ini saling melengkapi dan terjalin satu sama lain, membentuk jaringan pembatas yang belum pernah ada sebelumnya. Itu cukup untuk membunuh kultifator manapun di bawah alam kenaikan surga. Tuan Abadi Zhuo, Anda juga tahu bahwa aliansi abadi Pil Array setia kepada rakyat kita sendiri. Namun, jika ada pengkhianat, kami pasti akan menghukumnya dengan keras. Ejekan di wajah Zhuo Wen menjadi semakin intens. Kata-kata Ji Wuming memang indah, tetapi sayangnya, orang ini benar-benar munafik. Kalau dia sungguh-sungguh mempercayai perkataan orang ini, dia pasti akan mendapat masalah besar. Di sisi lain, orang-orang di alun-alun terkejut. Ji Wuming dan Huan Taiping tidak menyampaikan suara mereka, tetapi berbicara langsung. Meskipun suara mereka tidak keras, semua orang di alun-alun mendengarnya dengan jelas. Baru sekarang mereka tahu bahwa orang kejam yang telah menanyai Ji Wuming dan menyerangnya sebenarnya adalah master abadi kelima yang legendaris dari aliansi abadi Arai Pil. Orang-orang di alun-alun perlahan mundur, tidak berani mendekati panggung tinggi di depan alun-alun. Mereka semua telah melihat betapa mengerikannya Zhuo Wen dan Ji Wuming. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka takut semakin dekat mereka, semakin cepat mereka akan mati. Ji Wuming, jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan itu sejak awal. Aku terlalu malas untuk membahas masalahmu denganmu, karena aku datang ke aliansi abadi Arai Pil hari ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membunuhmu. Mata Zhuo Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghentakkan kaki kanannya dan bergegas menuju Ji Wuming, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. 3086. Mematahkan Arai. Aktifkan Grand Arai. Ji Wuming menyampaikan suaranya kepada keempat master abadi dengan tatapan dingin di matanya. Ketua aliansi, masih banyak alkemis dan master Arai di alun-alun. Saya rasa tidak tepat bagi kita untuk mengaktifkan Grand Arai seperti ini, jawab Huan Taiping hati-hati. Hentikan omong kosong itu. Dengarkan aku, Zhuo Wen bukanlah orang yang sederhana. Hanya dengan mengaktifkan Grand Arai kita dapat menahannya. Jika tidak, kita semua akan mendapat masalah. Jangan ragu, Zhuo Wen akan datang. Ji Wuming meraung dalam transmisi suara dengan keagungan yang tak terlukiskan. Huan Taiping dan tiga master abadi agung lainnya tidak lagi ragu-ragu, dan secara diam-diam membentuk segel tangan yang sama. Segera setelah itu, energi di seluruh alun-alun menjadi sangat ganas. Saat Grand Arai diaktifkan, keempat immortal master dan Ji Wuming berubah menjadi lima garis cahaya putih dan muncul di tepi alun-alun. Mereka menatap dingin ke semua orang di alun-alun, terutama Zhuo Wen. Zhuo Wenngang mendarat di tempat keempat guru abadi itu berdiri. Kakinya menghentak tanah, menyebabkan tanah meledak. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat energi di alun-alun tiba-tiba menjadi ganas. Dia tahu bahwa Ji Wuming telah mengaktifkan Grand Arai di alun-alun. Zhuo Wen bukan satu-satunya yang terkejut. Banyak alkemis dan master arai di alun-alun juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Ji Wuming berani mengaktifkan Grand Arai di alun-alun saat mereka masih berada di alun-alun. Apakah dia mencoba membunuh mereka semua dan membuat mereka mati bersama Zhuo Wen? Engah. Energi di alun-alun menjadi semakin ganas. Beberapa alkemis dan master arai yang lebih lemah di alun-alun mulai memuntahkan darah. Beberapa tidak dapat menahan energi yang semakin ganas. Tuan Alian Siji, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mencoba membunuh kami juga? Dua orang keluar dari kelompok itu. Dilihat dari usianya, mereka berdua adalah pria parubaya. Salah satu dari mereka adalah seorang pria dengan perut buncit. Ada gambar kuali di jubahnya. Rupanya, pria gemuk ini adalah wakil dari para alkemis. Dia adalah seorang alkemis genesis sejati. Yang satunya lagi adalah seorang pria kurus. Dilihat dari gambar di jubahnya, dia seharusnya adalah wakil dari arai master di alun-alun. Orang yang berbicara adalah si pria gemuk. Matanya menyala karena marah saat dia menatap Ji Wuming dan yang lainnya di tepi alun-alun. Tatapan mata Ji Wuming dingin saat dia berkata dengan ringan, Saudara Chen, aku punya kesulitan sendiri. Jika aku tidak melakukan ini, kitalah yang akan mati. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Paling tidak, Zhuowen akan dikuburkan bersamamu. Itu bisa dianggap sebagai pembalasan dendamku padamu. Perkataan Ji Wuming membuat marah semua orang di alun-alun. Apa yang sebenarnya Ji Wuming bicarakan? Bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Zhuowen diam-diam memperhatikan percakapan antara Ji Wuming dan alkemis bertubuh buncit itu. Dia sangat muak dengan sikap Ji Wuming yang tidak tahu malu. Semuanya, jika kalian percaya padaku, kalian bisa memasuki duniaku yang hebat. Aku bisa membawamu keluar dari sini. Zhuowen tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada banyak alkemis dan master formasi dewa yang tengah menahan siksaan formasi susunan di belakangnya. Formasi susunan pada permukaan persegi itu terdiri dari banyak formasi susunan dan batasan tingkat penciptaan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Akan tetapi, Zhuowen memiliki buku suci seperti catatan sejati susunan alkimia. Selain level dao susunannya, ia benar-benar dapat menghancurkan formasi susunan pada persegi itu. Namun, itu mungkin memakan waktu lama. Dia memiliki tubuh suci pangu, sehingga dia dapat menahan energi yang semakin ganas dalam Array. Namun, para alkemis dan master Array lainnya tidak dapat menahannya. Mereka tidak dapat bertahan lama. Karena Zhuowen telah berencana untuk menghancurkan Array, mudah baginya untuk membantu para alkemis dan master Array ini. Terlebih lagi, Zhuowen tidak takut orang-orang ini menimbulkan masalah di dunia master Array miliknya. Dunia master Array adalah milik Zhuowen. Aturan dan sistem kekuatan di dunia master Array diciptakan khusus untuk Zhuowen. Di dunia luar, Zhuowen adalah penguasa tertinggi. Ia dapat mengendalikan kehidupan makhluk hidup apapun di dunia luar. Meskipun ada banyak alkemis dan ahli formasi, Zhuowen tidak khawatir mereka akan mengamuk di dunia luar. Sebaliknya, orang-orang ini khawatir jika niat Zhuowen tidak murni, mereka akan terbunuh saat memasuki dunia luar. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Zhuowen melihat bahwa semua orang di alun-alun itu ragu-ragu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mulai mengamati formasi susunan di sekitarnya. Dia mengingat isi catatan susunan alkimia sejati. Tuan Abadi Zhuow, aku bersedia memasuki dunia agungmu. Selama Tuan Abadi Zhuow dapat membantu kami melarikan diri, kami bersedia menjadikanmu kepala aliansi-aliansi abadi susunan pil. Mata pria parubaya berdada besar itu memancarkan sedikit ketegasan. Dia segera datang ke hadapan Zhuowen dan berlutut dengan satu kaki, menunjukkan posisinya saat ini. Setelah lelaki setengah baya berdada besar, lelaki kurus pun turut menyampaikan pendiriannya. Pria berdada besar dan pria kurus adalah perwakilan para alkemis dan ahli formasi di alun-alun. Keduanya bersedia percaya pada pemuda di depan mereka. Para alkemis dan ahli formasi lainnya semua mengikutinya. Mereka semua tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Mereka hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Zhuowen sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia melambaikan lengan bajunya dengan santai dan sebuah lubang hitam muncul di sampingnya. Dia berkata dengan tidak sabar, aku hanya menyelamatkan orang-orang di jalan. Terserah padamu apakah kamu ingin masuk atau tidak. Ini pintu masuknya. Jangan ganggu aku saat aku menghancurkan susunan. Pria parubaya berdada besar dan pria kurus itu saling berpandangan. Jelas, sikap Zhuowen membuat mereka terdiam. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengandalkan orang ini sekarang. Bagaimana mungkin mereka berani berselisih dengannya? Pria berdada besar dan pria kurus memimpin dan memasuki lubang hitam. Yang lain tentu saja tidak berani tertinggal. Ketika orang terakhir memasuki lubang hitam, Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan berubah menjadi dunia debu kecil yang menempel di rambutnya. Dia lalu mengeluarkan catatan aray alkimia sejati dan membuka bab aray lagi. Zhuowen mengeluarkan sembilan cakram tulang binatang dan menggabungkannya menjadi pembatasan pertahanan yang sangat kuat. Itu hampir tidak dapat menahan energi kekerasan di sekitarnya. Ia mulai menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajahi lingkungan sekitar sambil membaca catatan susunan alkimia sejati. Dia menemukan bahwa setiap kali dia membaca True Alchemy Array Record, dia akan memperoleh banyak manfaat, terutama ketika dia membaca True Alchemy Array Record sambil menghancurkan aray. Ini adalah momen yang paling memuaskan. Zhuowen masih ingin menghancurkan susunan itu. Itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Ada 81 jenis aray tingkat penciptaan di alun-alun. Aray-aray itu disiapkan oleh Master Aliansi sebelumnya. Sekalipun itu aku, aku khawatir aku tidak akan bisa menghancurkan susunan rumit ini, tidak peduli berapa banyak waktu yang kuhabiskan. Ji Wuming menatap Zhuowen yang diam-diam menghancurkan formasi di alun-alun. Wajahnya penuh dengan sarkasme dan ejekan. 3087 Master Aliansi Baru Di alun-alun, Zhuowen tiba-tiba berdiri dengan tatapan pencerahan di matanya. Matanya kabur dan tidak fokus, tetapi gerakannya cepat dan tegas. Dia membentuk segel yang rumit dan tidak jelas dengan kedua tangannya. Sembilan cakram susunan tulang binatang berubah menjadi sembilan berkas cahaya hitam dan melesat ke sembilan arah mengitari alun-alun. Kemudian, susunan di alun-alun itu berguncang hebat dan runtuh di depan Ji Wuming dan keempat orang lainnya. Suara mendesing. Saat dia memecah formasi, Zhuowen segera mengeluarkan busur Dewa Houyi dan menghunus anak panah Dewa Houyi ke arah Bulan Purnama sebelum melepaskannya. Seketika, panah ilahi Houyi melesat di udara dan terdengar ledakan yang mengerikan dan menusuk telinga. Ji Wuming disiram seember air dingin oleh niat membunuh anak panah itu. Dia segera mundur, dan sembilan formasi pembunuh hegemoni ekstrim di sekelilingnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Wah! Panah ilahi Houyi mengenai arah pembunuh hegemoni sembilan ekstrim dan memancarkan cahaya yang menakutkan bagaikan matahari yang terik. Ji Wuming langsung terlempar oleh benturan yang mengerikan itu. Anak panah Dewa itu ditekan ke permukaan sembilan formasi pembunuh hegemoni ekstrim dan benturan itu menyebabkan Ji Wuming terlempar mundur semakin cepat. Bang! 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 Saat Ji Wuming terlempar mundur, sembilan lembar batu giok di sekelilingnya hancur berkeping-keping, meledak menjadi berkas cahaya dengan warna berbeda-beda. Tidak! Ketika kepingan giok terakhir meledak, arah pembunuh hegemoni sembilan ekstrim hancur total, dan panah ilahi Houyi langsung menembus Ji Wuming. Setelah kematian Ji Wuming, keempat master abadi melarikan diri ke arah berbeda tanpa berpikir dua kali. Zhuawan memanggil pedang api petir, pedang kematian pengorbanan, dan pedang abadi darah dan membunuh tiga master abadi di tiga arah yang berbeda. Sementara itu, Zhuawan mengeluarkan anak panah biasa dan menembakkannya ke Huan Taiping. Tuan abadi Zuo, aku tidak punya dendam padamu. Ketika Tuan Aliansi ingin membunuhmu, aku memohon belas kasihan. Tolong lepaskan aku. Huan Taiping merasakan anak panah itu semakin dekat di belakangnya. Ia ketakutan setengah mati dan buru-buru memohon belas kasihan. Sayangnya, saat Huan Taiping baru saja selesai bicara, anak panah dewa telah menembus bagian belakang kepalanya dan merenggut nyawanya hanya dengan satu anak panah. Setelah membunuh keempat master surgawi, Zhuawan kembali ke Alun-Alun. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa semua orang keluar dari dunia luar. Dia kemudian duduk bersila di tempat. Baru saja, ketika dia menguraikan susunan formasi di Alun-Alun, dia telah membaca catatan sejati susunan alkimia. Dia merasa bahwa dia akan mampu membuat terobosan setelah mencernanya. Bagaimanapun, level susunan formasinya telah mencapai level itu. Setelah lelaki perut buncit dan lelaki kurus memimpin kelompok alkemis dan ahli formasi keluar, hal pertama yang mereka lihat adalah Alun-Alun yang bobrok. Hal kedua yang dilihatnya adalah sosok yang duduk bersila di tengah Alun-Alun, dikelilingi tiga pedang dewa. Mereka tidak asing dengan sosok ini. Sosok itu tidak lain adalah Zhuawan. Hah! Apakah pertempuran sudah berakhir? Ji Wu Ming sudah meninggal. Pria bertubuh buncit itu melihat sesosok tubuh tak lengkap tak jauh dari situ. Dari pakaian compang kemping di tubuhnya, dia mengenali bahwa itu adalah Ji Wu Ming. Dengan kata lain, Ji Wu Ming dibunuh oleh bocah ini. Sudah berapa lama, orang ini tidak hanya menguraikan formasi susunan, tetapi dia juga membunuh Ji Wu Ming dan keempat Celestial Master. Orang ini jelas merupakan karakter yang kejam. Bukan hanya si pria berperut buncit, tetapi semua orang yang datang dari dunia luar menatap Zhuawan dengan ketakutan di mata mereka. Minggir kalian semua, ini adikku, dan aku akan melindunginya. Jika kau berani bertindak gegabu, jangan salahkan Tuan Long ini karena berselisih denganmu. Xiao Hei duduk di gagang pedang api petir dan menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya. Pria berperut buncit dan yang lainnya begitu takut sehingga mereka tidak berani mendekat. Tak lama kemudian, energi padat muncul di sekitar Zhuawan dan turun dari langit. Seketika, tangan Zhuawan dengan cepat membentuk segel, dan sembilan cakram susunan tulang binatang itu menggambar lintasan hantu di udara. Garis besar formasi susunan muncul kembali di sekeliling alun-alun. Langit berbintang muncul di atas susunan itu, dan di bawah langit berbintang itu, api yang berkobar membakar dengan ganas. Langit berbintang dan api purba saling melengkapi, membentuk pemandangan yang aneh. Aura yang sangat mengerikan dan luas muncul dari susunan itu. Ini adalah arah api purba malam berbintang. Apakah anak ini akan menjadi master arah ilahi dari alam penciptaan? Pria berperut buncit itu begitu gembira hingga perutnya terus bergetar dan muncul riak-riak di atasnya. Pemandangan yang lucu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menertawakan pria itu karena tatapan mereka semua terfokus pada Zuo Wen. Ji Wuming diakui sebagai master arah ilahi dan master pil nomor satu di wilayah Tuan Rumah. Ini karena arah dao dan pil dao milik Ji Wuming telah mencapai alam penciptaan, dan dia dapat memurnikan pil ilahi penciptaan dan grit arah. Namun, dao formasi milik pemuda ini juga telah mencapai level Ji Wuming, dan dia masih sangat muda. Sungguh tidak dapat dipercaya. Guru surgawi Zuo, kami bersedia menjadikan Anda pemimpin aliansi abadi pil arah. Mohon terima. Pria bertubuh buncit dan pria kurus melangkah keluar dari kerumunan dan membungkuk hormat kepada Zuo Wen. Rasa hormat di mata mereka bahkan lebih kuat. Yang lainnya juga menundukkan kepala dan dengan sukarela menyatakan bahwa mereka bersedia membiarkan Zuo Wen menggantikan mereka sebagai pemimpin baru aliansi abadi susunan pil. Semua orang dapat melihat bahwa Zuo Wen jauh lebih kuat daripada Ji Wuming. Selain itu, dia sangat berbakat, dan bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi Master Arai Ilahi di masa depan. Jika dia benar-benar menjadi Master Susunan Ilahi, dia akan berdiri di puncak wilayah Surgawi Suan Mi dan memimpin aliansi abadi susunan pil ke tingkat yang lebih tinggi. Zuo Wen tercengang. Dia tidak menyangka orang-orang ini benar-benar ingin menjadikannya pemimpin aliansi abadi Arai Pil. Meskipun kultivasi kelompok orang ini tidak tinggi, standar Dao Pil dan Dao Arai mereka jelas berada di eselon atas wilayah Surgawi Suan Mi. Mereka bukan hanya anggota aliansi abadi Arai Pil, tetapi mereka juga tersebar di berbagai kekuatan. Mereka semua adalah Master Arai Pil dari kekuatan mereka masing-masing. Kelompok orang ini mewakili sebagian besar vaksi di wilayah Tuan Rumah. Itulah sebabnya mengapa aliansi abadi susunan pil memiliki pengaruh yang begitu besar di wilayah Tuan Rumah. Terutama karena keberadaan kelompok orang ini. Keberadaan orang-orang ini menjaga hubungan halus antara pil Arai Immortal Alliance dan berbagai vaksi di wilayah Tuan Rumah. Harus dikatakan bahwa Ji Wu Ming sangat berani. Demi melenyapkan Zuo Wen, ia rela mengambil risiko merusak hubungannya dengan berbagai vaksi dan rela melepaskan kelompok elit ini. Jika semua orang bersedia membiarkanku memimpin kalian, aku, Zuo Wen, tentu saja akan menerimanya. Aku, Zuo Wen, dapat menjamin bahwa selama kamu dengan tulus bersedia mengikutiku, aku akan terus mengembangkan aliansi abadi susunan pil dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Suara Zuo Wen tidak keras, tetapi penuh energi. Tubuhnya memancarkan aura agung yang samar, yang membuat banyak kultifator yang hadir merasa sedikit tenang. Pemimpin aliansi Upacara untuk pemimpin aliansi baru mengharuskan Master Arai Pil dan Master Dao Arai dari wilayah Tuan Rumah untuk memberikan suara bersama. Kemudian, wilayah Dao Arai Pil akan mengirim orang untuk menguji apakah Anda cocok menjadi pemimpin aliansi aliansi abadi Arai Pil. Pria berperut buncit itu melangkah keluar dari kerumunan dan berbisik kepada Zuo Wen. Siapa namamu? Zuo Wen memiliki kesan yang baik terhadap pria berperut buncit itu. Orang ini tidak hanya baik, tetapi karakternya juga tidak buruk. Hal ini dapat dilihat dari cara dia menanyai Ji Wuming. 3088 Sakyamuni yang kejam. Jadi kau adalah alkemis dari kuil pengejar matahari. Aku berencana untuk pergi ke kuil pengejaran matahari. Kalau begitu, kau bisa ikut denganku. Kata Zuo Wen sambil tersenyum. Ketika Zuo Wen mendengar itu, dia langsung berseri-seri kegirangan dan buru-buru menyetujuinya. Pemuda di depannya sudah menjadi pemimpin aliansi baru dari aliansi abadi susunan Pil. Meskipun masalah ini belum dilaporkan ke Pil Arai Dao Rejen. Zuo Wen yakin bahwa dengan kemampuan Zuo Wen, lulus penilaian orang-orang yang dikirim oleh daerah Dao Susunan Pil adalah hal yang mudah. Seorang pemimpin baru pasti membutuhkan asisten yang cakep. Zuo Guan jelas tahu ini. Jika dia bisa akur dengan Zuo Wen, maka masa depannya tidak akan terbatas. Zuo Wen menganggup dan langsung menatap pria kurus itu. Pria kurus itu memiliki prestis setinggi di antara orang banyak dan sebanding dengan Zuo Guan. Dia adalah Master Dao Arai tingkat genesis. Saya adalah Master Dao Arai dari Scarlet Mountain Villa, Feng Yuan. Salam, pemimpin aliansi Zuo. Feng Yuan lebih pendiam. Sebelumnya, ketika Zuo Wen tidak menyapanya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sekarang ketika dia melihat Zuo Wen sedang melihat ke arahnya, dia langsung memperkenalkan dirinya dengan takut. Feng Yuan, aku harus pergi ke kuil pengejaran matahari untuk sementara waktu. Selama aku pergi, aku harap kamu bisa mengambil alih aliansi abadi Arai Pil untuk sementara dan memperbaiki alun-alun ini. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, Zuo Guan, yang berdiri di samping Zuo Wen, segera berkata, Feng Yuan, ada juga masalah pemimpin aliansi yang baru. Aku ingin kamu berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab atas wilayah Dao Susunan Alkimia. Feng Yuan menganggup dan berkata dengan cermat, pemimpin aliansi, saudara Zuo, jangan khawatir. Aku akan berkomunikasi dengan wilayah Dao Susunan Pil. Kurasa mereka akan segera mengirim seseorang. Setelah Zuo Guan memberi Feng Yuan beberapa instruksi, dia mengikuti Zuo Wen dan meninggalkan aliansi Abadi Susunan Pil. Di dalam ruang rahasia Sekte Yin Kors, Seng Ki Yin duduk di tengah genangan darah. Kolam darah itu tampak mendidih karena banyak gelembung darah muncul. Gelembung-gelembung darah ini perlahan naik dan menyatu ke dalam tubuh Seng Ki Yin. Mata Seng Ki Yin sedikit tertutup. Wajahnya merah seperti orang mabuk. Sekitar satu jam kemudian, tubuh Seng Ki Yin bergetar dan dia memuntahkan setegup darah. Dia membuka matanya yang dipenuhi kebencian. Efek samping dari blutsado evasion terlalu besar. Kerajaanku masih runtuh. Ekspresi Seng Ki Yin jelek, sudah lama sejak dia terlahir kembali di kolam darah. Pada awalnya, tingkat kultifasinya telah turun dari tingkat awal penguasa rentang surga ke tingkat puncak penguasa penciptaan. Saat ini, tingkat kultifasinya hanya pada tahap awal alam penguasa penciptaan, dan penurunan ini masih terus berlanjut. Seng Ki Yin mulai panik, jika level kultifasinya terus menurun, dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan level kultifasinya sebagai dewa penciptaan. Selama periode ini, Seng Ki Yin telah mencoba banyak cara. Dia bahkan tinggal di kolam darah dan terus menyerap energi di dalamnya, tetapi dia tetap tidak dapat menghentikan penurunan tingkat kultifasinya. Dong Dong Dong. Seseorang mengetuk pintu batu ruang rahasia, menarik perhatian Seng Ki Yin. Masuklah. Seng Ki Yin menenangkan diri dan berkata dengan acuh tak acuh. Pintu batu didorong terbuka, dan seorang pria muda dengan tanda vertikal emas di antara alisnya masuk dengan penuh semangat. Pemuda itu tampaknya tak dapat menahan kegembiraannya. Ia melangkah ke tepi kolam darah, matanya penuh dengan kegembiraan. Seng Ki Yin sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Sakyamuni, mengapa kamu datang ke ruang rahasia? Bukankah sudah kukatakan kalau tidak ada yang penting, jangan ganggu aku lagi. Pemuda dengan tanda vertikal emas di antara kedua alisnya adalah Sakyamuni. Sakyamuni kembali tenang dan membungkuk hormat kepada Seng Ki Yin. Master Sekte, saya terlalu kasar. Katakan padaku, apa kabar baiknya? Kenapa kamu kehilangan ketenanganmu? Ekspresi Seng Ki Yin sedikit meredah dan nadanya tenang saat dia bertanya. Guru Sekte, saya berhasil menerobos lagi. Suara Sakyamuni dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Sangat cepat, aku ingat kamu baru saja naik ke alam dewa penciptaan tahap awal belum lama ini. Kamu benar-benar berhasil naik lagi dan mencapai alam dewa penciptaan tahap tengah. Seng Ki Yin menatap Sakyamuni dengan tak percaya. Bakat yang dimiliki Sakyamuni sedikit terlalu kuat. Setiap tingkat kultivasi pada langkah ketiga validasi dao sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menerobosnya. Menurut kecepatan kultivasi kultivator biasa, dibutuhkan setidaknya seribu tahun untuk maju dari alam penguasa penciptaan tahap awal ke alam penguasa penciptaan tahap menengah. Akan tetapi, hanya kurang dari setengah tahun sejak Sakyamuni berhasil mencapai terobosan. Sakyamuni menatap Seng Ki Yin dalam-dalam sebelum menundukan kepalanya dan tiba-tiba bertanya, Master Sekte, bagaimana luka-lukamu? Tatapan Seng Ki Yin dingin saat dia berkata, mereka kurang lebih sudah sembuh. Aku seharusnya bisa pulih ke puncakku setelah beberapa saat. Itu bagus. Sakyamuni menganggup dan mengeluarkan ganoderma emas dari cincin rohnya. Ganoderma ini seperti matahari yang menyala-nyala dan pola-pola rumit muncul di permukaannya, membentuk hukum khusus. Master Sekte, saya menemukan ganoderma darah emas ini secara tidak sengaja. Konon katanya sangat bermanfaat untuk penyembuhan. Saya tidak membutuhkannya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Sambil berbicara, Sakyamuni menyerahkan ganoderma darah emas kepada Seng Ki Yin. Seng Ki Yin melayang di tengah kolam darah, dan hatinya membara dengan gairah saat ia melihat ganoderma darah emas. Ganoderma darah emas adalah obat ilahi tingkat penciptaan, dan juga merupakan obat ilahi yang sangat kuat untuk penyembuhan. Jika itu adalah alam Seng Ki Yin sebelumnya, ganoderma darah emas tidak akan banyak berguna baginya, tetapi sekarang alamnya telah jatuh ke tahap awal level penciptaan, luka-lukanya sangat serius. Ganoderma darah emas ini akan sangat berguna baginya. Namun, Seng Ki Yin tidak menunjukkan emosinya di wajahnya. Sebaliknya, ia menerima golden blood ganoderma tanpa mengedipkan mata. Kau terlalu baik, bukankah kau selalu ingin menjadi sesepuh sekte mayat Yin 10 Extreme? Sekarang aku akan secara khusus menunjukmu sebagai tetua agung baru dari sekte mayat Yin 10 Extreme. Posisimu hanya di bawahku, Seng Ki Yin berkata dengan acuh tak acuh. Sakyamuni sangat gembira. Ia bergegas datang ke hadapan Seng Ki Yin dan berlutut dengan satu kaki. Seng Ki Yin sangat puas dengan penampilan Sakyamuni, tetapi segera, ekspresinya berubah. Suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba datang dari bawahnya dan meledak ke arahnya. Seng Ki Yin terkejut dan langsung terkena serangan di dada. Seng Ki Yin memuntahkan setegup darah. Dadanya meledak, dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wah! Seng Ki Yin menabrak dinding batu di belakangnya. Asap dan debu beterbangan di mana-mana. Batuk, batuk, batuk. Seng Ki Yin memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sakyamuni di depannya. Kekuatan tadi adalah serangan mendadak Sakyamuni. Dia telah meninju dada Seng Ki Yin dan hampir menghancurkan dada kanan Seng Ki Yin hingga berkeping-keping. Kerajaanmu! Seng Ki Yin berjuang untuk bangkit dan menatap Sakyamuni di depannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Sakyamuni dipenuhi dengan energi. Ia bagaikan badai yang bisa meletus kapan saja. Setiap langkah yang diambilnya menimbulkan kegaduhan besar. Seolah-olah seluruh ruangan batu bergetar karenanya. Guru Sekte, Anda mungkin salah paham. Saya memang telah berhasil, tetapi saya belum berhasil mencapai tahap tengah penguasa penciptaan. Saya telah berhasil mencapai tahap awal penguasa penciptaan. Aku tidak salah. Alammu sedang runtuh. Sekarang, kau baru berada di tahap awal penguasa penciptaan. 3089 Berita yang mengejutkan. Serangan Sakyamuni bersiul bagaikan seekor naga yang marah. Sengkiin menjerit tajam saat ia berubah menjadi bayangan merah darah dan melarikan diri menuju pintu keluar. Sialnya, Sengkiin langsung terhantam balik oleh sambaran petir dahsyat begitu ia memasuki pintu keluar. Formasi besar tingkat penciptaan. Sengkiin tertegun. Di saat keterkejutan ini, serangan Sakyamuni berikutnya telah mendarat di bahu Sengkiin. Sengkiin terhuyung ketika tinju Sakyamuni menembus bahunya dan ia pun terkubur dengan wajah menghadap ke bawah di tanah. Sengkiin baru saja akan merangkak berdiri ketika Sakyamuni menghentakkan kakinya dengan kuat ke tulang belakang Sengkiin, menyebabkan Sengkiin jatuh tertelungkup ke tanah sekali lagi. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tetap tidak bisa berdiri. Bagaimana kamu bisa begitu kuat dan kultifasi Anda? Wajah Sengkiin pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia masih dalam keadaan linglung. Dia tidak dapat memahami bagaimana kultifasi Sakyamuni bisa berkembang begitu cepat. Bahkan seorang jenius dengan akar daul leluhur tingkat surga tidak akan mampu maju secepat Sakyamuni. Haha, Master Sekte, Anda mungkin salah paham. Kultifasiku sudah berada di puncak alam dewa penciptaan sebelum kau menuju medan perang di bintang-bintang. Aku hanya sengaja menyembunyikannya. Tatapan mata Sakyamuni begitu tinggi dan tajam, seakan-akan ia tengah menatap Sengkiin dan suaranya sedingin es dan tanpa emosi. Kamu sudah lama mendambakan posisi Master Sekte dari Sekte Mayat Yin 10 Extreme. Kau benar-benar licik. Kupikir aku bahkan mengangkatmu sebagai penerusku. Sejujurnya, posisi Master Sekte cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Tatapan Sengkiin suram dan nadanya sedikit lembut. Haha, posisi Master Sekte. Sakyamuni tertawa terbahak-bahak dan tatapannya penuh dengan penghinaan. Hanya Sekte Mayat Yin 10 Extreme tidak ada artinya bagiku. Sengkiin, izinkan aku memberitahumu rahasia yang kumiliki. Akar Dao Leluhurku dapat berevolusi. Ketika aku bergabung dengan Sekte Mayat Yin 10 Extreme, Akar Dao Leluhurku sudah berada di tingkat surga. Selain itu, selama bertahun-tahun berkultivasi di Sekte Mayat Yin 10 Extreme, Akar Dao Leluhurku berevolusi sekali lagi dan telah melampaui tingkat surga dan memasuki kondisi yang sangat mendalam. Justru karena aku memiliki Akar Dao Leluhur tingkat surga super, kecepatan kultivasiku begitu cepat sehingga bahkan aku sendiri pun terkejut. Sengkiin, masa depanku pasti luar biasa. Aku akan menjadi langit dan langit dan bumi dan menjadi ahli terkuat pada akhirnya. Tidak seorang pun dapat menghentikan langkahku. Sengkiin membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia merasa bahwa sakra di depannya menjadi sangat asing. Sekte Mayat Sakyamuni dan Mayat Yin 99 10 10 10 tidak berharga di surga 10, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakuni miliknya. Dari Lin Sakyamuni, kamu tidak perlu membunuhku. Aku bisa menanamkan jejak budak di jiwaku dan membuatku bekerja untukmu. Sengkiin menenangkan diri dan menganalisis. Sakyamuni menyeringai, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Sengkiin, kau masih belum mengerti apa yang ku maksud. Aku tidak menyerang untuk posisi master sekte dari sekte Mayat Yin 10 Extreme, dan itu karena aku membutuhkan energimu. Fisik saya sangat istimewa. Saya dapat melahap makhluk hidup yang mengolah dan mengubah energi inti mereka menjadi energi saya sendiri tanpa efek samping apapun. Makin tinggi kultivasi makhluk hidup, makin besar pula pengaruhnya terhadap fisik saya. Ekspresi Sengkiin berubah. Jadi Sakyamuni benar-benar punya ide seperti itu. Rasa dingin memenuhi hatinya, dan dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya seperti apa fisik Sakyamuni. Sungguh aneh bahwa ia dapat melahap makhluk hidup untuk berkultivasi dengan cepat tanpa efek samping apapun. Ini bertentangan dengan akal sehat. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Masuklah sekarang. Sakyamuni tidak berbicara lagi. Celah vertikal di antara alisnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan bola mata emas yang tersembunyi di dalamnya. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari bola mata emas dan mendarat di kehampaan, membentuk lingkaran emas. Lingkaran emas ini seperti mulut emas yang terbuka dan tertutup, menelan Sengkiin. Sengkiin telah membakar darah esensinya, ingin melarikan diri dari lingkaran emas. Sayangnya, Sakyamuni tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia dengan paksa menekannya dan mengirimnya masuk. Setelah melahap Sengkiin, aku butuh waktu untuk mencerna. Setelah itu, aku akan bisa dengan lancar menembus tahap tengah alam penciptaan. Sakyamuni menjilat bibirnya dan terkekeh sendiri. Visi Sengkiin terlalu sempit. Dia tidak akan pernah tahu bahwa bahkan jika dia berkultivasi ke alam master surgawi di wilayah surgawi Suanmi, lalu kenapa? Menurutku, dia tetap saja seekor katak di dasar sumur. Dunia hebat yang sesungguhnya jauh lebih menarik daripada wilayah surgawi Suanmi. Adapun Zouan itu, meskipun dia membuatku menderita beberapa kali di masa lalu, dia tetap saja seekor katak di dasar sumur. Di masa depan, aku akan meninggalkannya semakin jauh di belakang. Dia akan berada di level yang sama sekali berbeda dariku. Dengan itu, Sakyamuni menyingkirkan lingkaran emas itu dan meninggalkan ruang rahasia. Ketua aliansi, masih ada waktu setengah hari sebelum kita mencapai kuil pengejaran matahari. Di atas de alat terbang dewa, Zou Guan berdiri di belakang Suanmi dan menunjuk ke depan seraya memperkenalkan tempat itu kepada Suanmi. Zou Guan, saat kita sampai di kuil pengejaran matahari, kamu tidak perlu memanggilku ketua aliansi. Panggil saja aku saudara Zou. Lagi pula, orang-orang dari aliansi abadi Pil Arai belum benar-benar menyetujuinya. Apakah aku bisa menjadi master aliansi masih belum pasti, kata Zou Guan. Zou Guan ragu-ragu sejenak, tetapi melihat Zou Guan telah mengambil keputusan, dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Tiba-tiba, jimat giok komunikasi Zou Guan menyala. Dia membuka jimat giok itu dan melihatnya dengan ekspresi serius. Saudara Zou, sebelumnya Anda meminta saya untuk menyelidiki sekte mayat yin 10 ekstrim. Sekarang, ada berita, konon, sekte mayat yin 10 ekstrim telah menyegel sekte tersebut. Hampir mustahil bagi mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ekspresi Zou Guan tenang, dia tidak terkejut bahwa Seng Ki Yin telah menutup sekte tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa Seng Ki Yin benar-benar takut padanya. Namun, Zou Guan tidak berencana untuk menyerang sekte mayat yin 10 ekstrim. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan tingkat Istana Dao, yang jauh lebih kuat daripada penjara darah. Jika dia menyerang sendirian, dia harus membayar harga yang sangat mahal, dan dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kecuali kekuatannya telah mencapai tingkat Master of Heaven Piercing, jika dia menyerang sekarang, sekte yin 10 ekstrim pasti akan menderita kerugian. Tentu saja, ketika kekuatannya mencapai tingkat itu di masa depan, dia akan memilih untuk menyerang secara langsung dan menghancurkan sekte yang tidak tahu malu ini. Zou Guan melirik Zou Wan dan melanjutkan, Saudara Zou, ada juga berita tentang Nati Siva. Dikatakan bahwa Nati Siva secara resmi menjadi pemimpin sekte baru dari sekte mayat yin 10 ekstrim beberapa hari yang lalu. Sakyamuni menjadi pemimpin sekte yang baru. Bagaimana dengan Seng Ki Yin? Zou Wan tercengang dan merasa aneh. Bakat Nati Siva memang kuat, tetapi dia mungkin belum mencapai langkah ketiga validasi Dao. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte yin Kors 10 ekstrim? Dikatakan bahwa Seng Ki Yin sedang menyendiri. Dia menunjuk Sakyamuni sebagai pemimpin sekte yang baru, dan konon kultifasi Nati Siva sudah berada di alam pencipta. Tak seorang pun di sekte mayat yin 10 ekstrim yang keberatan. 3090. Pertempuran Pil. Ekspresi Zou Wan serius. Kemajuan kultifasi Sakyamuni agak terlalu cepat. Tubuh utamanya sebagai manusia telah mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja selama bertahun-tahun dan memperoleh banyak warisan. Itulah sebabnya kultifasinya telah menembus berkali-kali dan hanya mencapai alam penguasa abadi. Namun, Nati Siva telah berkultifasi di sekte tersebut hampir sepanjang hidupnya. Namun, kultifasinya telah melampaui tubuh utamanya dan mencapai alam penguasa penciptaan. Ini agak tidak dapat dipercaya. Kemajuan kultifasi Sakyamuni mengejutkan Zou Wan dan bahkan membuatnya merasa tertekan. Hal ini pada gilirannya mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, tidak apa-apa jika Nati Siva tidak menimbulkan masalah baginya. Jika tidak, Zou Wan tidak keberatan memberi Nati Siva pelajaran. Setengah hari kemudian, Zou Wan dan Zou Guan tiba di kuil pengejaran matahari. Karena Zou Guan adalah ahli pembuat pil nomor satu di kuil pengejar matahari, keduanya tidak menemui kendala apapun saat memasuki kuil. Sebaliknya, mereka disambut dengan hangat. Saat mereka melewati sebuah alun-alun, Zou Wan langsung tertarik dengan kerumunan orang yang berkumpul di tengah alun-alun. Di tengah alun-alun itu terdapat panggung tinggi yang diatasnya diletakkan dua tungku pil raksasa. Di samping dua tungku pil duduk seorang pria dan seorang wanita. Pria dan wanita itu duduk saling berhadapan, melepaskan api suci dari tangan mereka dan meletakkannya di bawah tungku pil. Asap putih pekat mengepul dari tutup tungku pil dan harum obat menyelimuti seluruh ruangan, menyegarkan hati. Jelas, pria dan wanita itu sedang bertengkar soal pil. Dari aroma obatnya, Zou Wan dapat mengetahui bahwa pil dewa yang mereka racik adalah sama. Keduanya disebut pil sage kayu revolusi tunggal. Pil sage kayu revolusi satu hanyalah pil dewa dao primordial. Para penyuling pil di level Zou Wan dan Zou Guan sama sekali tidak peduli dengan pil dewa semacam itu. Pil itu terlalu rendah levelnya. Zou Wan memperhatikan panggung tinggi itu karena pria di tengah pertarungan pil itu adalah seseorang yang dikenalnya. Dia pernah bertemu Jiang Qisheng di medan perang astral dan juga merupakan jenius nomor satu di kuil pengejar matahari. Zou Wan tidak menyangka Jiang Qisheng mengetahui alkimia. Haha, saudara Zou, mereka berdua adalah muridku. Pria itu adalah Jiang Qisheng, orang dengan bakat bela diri terkuat di kuil pengejar matahari. Dia sangat tertarik pada alkimia, jadi dia tanpa malu-malu mengikutiku untuk belajar alkimia. Zou Guan melihat Zou Wan menatap dua orang di tengah alun-alun dan tidak bisa menahan diri untuk memperkenalkan pria dan wanita itu. Ketika Zou Guan memperkenalkan Jiang Qisheng, ekspresinya masih sangat tenang, tetapi ketika dia memperkenalkan wanita itu, suaranya jelas berfluktuasi. Zian adalah murid pribadiku. Bakatnya dalam alkimia sangat kuat. Dia baru belajar alkimia dariku selama kurang dari 300 tahun, tetapi dia telah membuktikan daunya dalam alkimia dan menjadi master arai dao primordial. Dao primordialnya, kata Zou. Dao Zou Guan. Ada kebanggaan di mata Zou Guan. Jelas, dia sangat puas dengan Zian. Zou Wan mengangguk. Tatapan matanya jauh lebih tajam daripada Zou Guan. Sekilas dia bisa melihat bahwa teknik pemurnian Zian jauh lebih hebat daripada Jiang Qisheng. Jiang Qisheng pasti akan kalah dalam pertarungan pil ini. Wah! Tiba-tiba terdengar suara teredam dan gumpalan asap hitam keluar dari Tungku Pil di depan Jiang Qisheng. Ekspresi Jiang Qisheng sedikit berubah dan dia buru-buru mundur. Tungku Pil juga meledak dalam sekejap. Saat Tungku Pil Jiang Qisheng meledak, Zian segera menepuk tutup Tungku. 12 pil terbang keluar dari Tungku dan ditangkap oleh Zian lalu dimasukkan ke dalam botol giok. Kakak senior Zian, kali ini aku menang. Berdasarkan taruhan, kau berutang budi padaku. Zian menggoyangkan botol giok di tangannya dan menjulurkan lidahnya ke arah Jiang Qisheng yang tampak tak berdaya Zian Qisheng mengangkat bahu dan mengangkat tangannya tanda menyerah, menyebabkan Zian terkikik. Zouawan melihat ini dan tertawa dalam hati. Zian jelas menyukai Jiang Qisheng, tetapi Jiang Qisheng agak bodoh dan tidak menyadarinya. Zian, Qisheng. Zhou Guan berteriak pada Jiang Qisheng. Semua orang mengikuti suara itu dan mendekat. Ketika mereka melihat Zhou Guan, mereka semua menunjukkan rasa hormat. Zhou Guan adalah ahli penyuling pil nomor satu di kuil pengejaran matahari. Dia adalah penyuling pil genesis sejati. Bahkan di aliansi abadi susunan pil, posisi Zhou Guan sangat tinggi, kedua setelah empat master abadi. Menguasai. Zian dan Jiang Qisheng bergegas berlari dan memberi hormat pada Zhou Guan. Kakak Long. Jiang Qisheng melihat Zouawan di samping Zhou Guan dan langsung tercengang. Kemudian, dia menjadi sangat gembira. Kalian saling kenal. Zhou Guan menatap Jiang Qisheng yang gembira dengan heran. Tuan, dia adalah Long Wen, orang yang saya sebutkan sebelumnya. Kata Jiang Qisheng. Mungkinkah Long Wen yang menggunakan pagoda langit berbintang untuk mengusir pasukan alien sendirian. Zhou Guan agak pusing. Sejak Jiang Qisheng kembali dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi di pagoda langit berbintang, rasa hormatnya kepada Long Wen bagaikan sungai yang deras. Dia selalu ingin bertemu Long Wen dan mengungkapkan rasa hormatnya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Wen, yang selalu ingin dia temui, akan berada tepat di sampingnya. Itu hanya takdir yang memolok-olok orang. Saudara Jiang, panggil saja aku Zouawan mulai sekarang. Long Wen hanyalah nama samaran yang kugunakan untuk pergi ke Medan Perang Langit Berbintang. Kata Zouawan sambil tersenyum tipis. Jiang Qisheng menganggup dan tidak terkejut. Saat itu, Seng Ki Hin telah mengungkapkan nama asli Zouawan. Namun, dia sudah terbiasa dengan nama itu, jadi dia selalu memanggilnya Long Wen. Saudara Zou, saya sudah lama mendengar nama besar Anda dan saya selalu ingin mengucapkan terima kasih. Namun, aku tidak menyangka kau akan berada di sampingku. Aku benar-benar minta maaf. Tatapan mata Zou Guan sangat serius saat dia membungkuk dalam-dalam kepada Zouawan. Etikanya sangat teliti dan sangat ketat. Saudara Zou, Anda terlalu sopan. Itu hanya masalah kecil bagiku. Kata Zouawan sambil tersenyum pahit. Namun, Zou Guan sangat serius dan berkata, Saudara Zou, tidak peduli apakah itu masalah kecil bagi Anda atau tidak, itu adalah masalah besar bagi saya dan umat manusia. Anda adalah orang yang menyelamatkan umat manusia. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Apakah kamu benar-benar mengalahkan pasukan alien? Kudengar pasukan alien itu sangat menakutkan saat itu. Bahkan keempat Daolord yang menjaga kam tidak punya pilihan selain mundur. Pasukan alien itu bahkan menduduki dua kam. Dalam keadaan seperti itu, kebenar-benar mampu membalikkan keadaan. Sungguh tidak bisa dipercaya. Mata besar Ziyan berkedip saat dia menatap lurus ke arah Zouawan. Matanya yang indah dipenuhi dengan minat dan rasa ingin tahu. Ziyan, jangan bersikap kasar. Saudara Zou adalah dermawan bagi umat manusia. Jika bukan karena dia, ras alien pasti sudah mulai menyerbu wilayah Surgawi Suanmi. Saat itu, kita semua akan berada dalam masalah, tegur Zou Guan dengan serius. Ziyan mengecilkan lehernya dan menundukkan kepalanya. Dia sedikit putus asa. Saudara Zou, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Karena kita berdua adalah bagian dari ras manusia, tentu saja aku tidak bisa membiarkan ras alien dengan seenaknya menyerbu wilayah kita. Jika itu kamu, kamu akan melakukan hal yang sama. Zouawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zou, kau memang kuat, tapi aku tidak berdaya. Tunggu aku di sini dulu. Aku akan membantumu memberitahu ketua sekte. Ketua sekte juga orang yang berakal sehat. Jika Saudara Zou membutuhkan sesuatu, kami pasti akan memuaskanmu. Kami pasti tidak akan menolak.